Nah oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke bos, selamat datang kembali bos Di channel saya ini Channel Mas Eko Ternak Aping Channel biasa bos Inilah channel Epo Ternak Cerit Nah oke bos Hari ini kebetulan hujan bos ini Di suasana Sore hari ini Nah ini Dan saya diminta untuk Memberikan video Membuatkan video soal Daun pisang bos Ini di tempatnya Mas Eko ini katanya melimpah Sekali Dan ini apakah aman Untuk kambing Terus Saya diminta untuk Membuatkan video Nah oke Ini salah satu sahabat Berkomentar seperti itu Nah dan ini Karena memang hujan Saat ini bos Ini saya Mencari daun pisang Di sekitaran rumah Nah dan seperti ini Saya sudah memberikannya Kepada kambing-kambing saya Komplit bos Itu Waduh kebetulan saya Suka mengguk bos Nah ini Ini Yang saya berikan ini Memang Daun pisang kepok Ini memang sangat Disukai kambing Daunnya Dan batangnya pun Disukai apalagi Sakwawoy Bunganya itu Ontongnya pisang Juga disukai Kambing ini Komplit bos Tebak-tebak Seneng Bila anda Mencacahnya Terus digodok Dulu Terus diberikan pada kambing Ini juga Bagus bos Gitu Nah Ini Daun pisang ini Aman ya bos Dan ini Saya buktikan Saya bikinkan video Ngkondak Darani Kora apos-apos Gitu Seperti itu Nah ini Masih segar juga Yang saya berikan ini Sekarang ya Sore Udan Kora sempat Ngarit Ini Seng takrit kur Pakan kemarin Yang saya berikan Pakan kemarin bos Jadi masih ada sisa Pakan kemarin Ini saya kasihkan Terus saya campurkan Dengan daun pisang Seperti ini Nah Ini Untuk Kambing-kambing Seng kepriye Wai kun Disini itu Aman bos Untuk Cempe-cempe Anak-anak Itu Aman Untuk Kambing Bunting Ini Seperti Ini Ini juga Aman Untuk Kambing yang Sedang menyusui Seperti ini Ini Aman Itu bos Asik penting Aman Nah Kalau Masih Ragu Untuk Daun pisang Ini Kalau Marai Susun Macet Kalau Marai Kepriye Kepriye Nah Silahkan Saja Campurkan Dengan Pakan Lain Nah Ini Cuma Sekedar Ini Loh Sekedar Campuran Saja Itu Masuk Ini Ya Kalau Bisa Itu Enggak Usah Full Pemberian Enggak Usah Full Pemberian Jadi Biasakan Itu Campurkan Dengan Pakan Lain Seperti Itu Jangan 100% Paling Tidak 50% 50% Seperti Itu Dan Cara Pemberianya Pun Silahkan Berikan Itu Dengan Batang Batangnya Juga Maksudnya Tidak Disisi Atau Tidak Cuma Diambil Daunnya Tapi Juga Pelepahnya Itu Itu Silahkan Dikasihkan Seperti Ini Jadi Tidak Usah Dikaker Itu Maksudnya Apa Maksudnya Biar Ini Kamping Kamping Ini Merobek Tidak Sendiri Seperti Ini Seperti Itu Jadi Untuk Pemberian Daun Pisang Seperti Ini Menurut Saya Aman Aman Saja Bos Nah Seperti Itu Untuk Gizinya Gizinya Tidak Pernah Saya Menakernya Penting Kamping Saya Berikan Seperti Ini Nah Ini Batang Seperti Ini Seperti Ini Walaupun Tidak Termakan Tapi Dengan Cara Yang Seperti Ini Kamping Akan Lebih Duyan Bos Akan Lebih Suka Bila Sama Batang Atau Pelepah Seperti Ini Nah Ini Bos Ini Yang Ngerti Diri Bos Nah Uten Yang Ngeyes Toh Nah Jadi Ini Saya Kasih Daun Seperti Ini Nah Untuk Salah Satu Teman Tadi Yang Menanyakan Apakah Aman Aman Kalau Menurut Saya Aman Menyatanya Tidak Seperti 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 Dalam Kondisi Seperti Apapun Kambingnya Nah Itu Untuk 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 Kondisi Susu Yang Sedang Menyusui Aman Aman Saja Untuk Yang Sedang Gunting Atau Hamil Juga Aman Aman Saja Bos Nah Untuk Nah Oke Dari Mas Seko Ternak Kambing Channel Soal Daun Pisang Ini Mungkin Seperti Itu Penjelasannya Nah Dan Untuk Salah Satu Teman Semoga Bermanfaat Dan Puas Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Nah Oke Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Arit Bos Salam Ternak Semoga Kita Semua Sehat Dan Kambing Kambing Kita Sehat Bos Sukses Selalu Maturn Salam Saing Gunung Idul Sejalan Min 동안 2 2 2 Ya Sama Sehat Sehat Al